Intro Keberadaan situs kolam pelangi bersiram putri 7 menurut warga diyakini bisa menghasilkan pendapatan asli daerah kota Tanjung Pinang namun sayangnya situs sejarah kolam pelangi bersiram putri 7 tidak pernah tersentuh oleh pemerintah kota Tanjung Pinang khususnya dinas perwisata situs sejarah kolam pelangi bersiram putri 7 sekarang dikelola oleh keturunannya yang tinggal di Singapura untuk mencapai ke situs tersebut warga bisa menempuh jarak 10 km dari jalan besar kota Piring Hajah Derliana, warga penemu situs sejarah kolam pelangi bersiram putri 7 yang ditemui di kediamannya mengatakan dulu situs tersebut datang ke mimpi mereka agar perawatannya dilakukan oleh warga maupun keturunannya Hajah Derliana menambahkan situs sejarah kolam pelangi bersiram putri 7 merupakan tempat pemandian 7 putri dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau Muhammad Holul melaporkan